punya komitmennya sampai sekian kalau orang yang punya motivasi lebih tinggi, dia ada sila tambahannya, sila bodhisattva naik lagi sampai ke wajrayana dia pegang sila lebih banyak lagi sila pembeba jadi gini, oke saya ulangin lagi ya orang yang punya motivasi untuk diri sendiri dia pegang sila namanya patimokha atau pratimoksa dalam tradisi sansekerta pratimoksa itu artinya apa? pratimoksa itu artinya sendiri, moksa artinya bebas pratimoksa itu bebas sendiri itu, paling mentok sana aja terus orang yang mahayana dia pegang pratimoksa pegang sila pembebasan pribadi tapi dia juga pegang sila bodhisattva sila bodhisattva itu apa? tidak berbuat jahat tapi menolong orang lain singkatnya gitu nanti kalau mau dibabarkan itu ada banyak jadi singkatnya begitu jadi pratimoksa kemudian bodhisattva sila sila bodhisattva atau komitmen bodhisattva dalam komitmen bodhisattva itu mereka melatih diri supaya punya kapasitas untuk bisa nolong malu lain kemudian masuk ke yang wajrayana wajrayana dia pegang siapa komitmen pembebasan sendiri pribadi sendiri pribadi dia pegang bodhisattva komitmen bodhisattva komitmen bodhisattva dia pegang komitmen tantra komitmennya lebih banyak sehingga dengan komitmen ini komitmen-komitmen ini menjadi pengingat dia pengingat dia pengingat dia dan menjadi katalis dia kenapa jadi pengingat karena komitmen ini seperti jangkar atau seperti ya enggak lah ya pengingat lah pengingat reminder lah ya selalu mengingatkan dengan motivasi dia oh aku motivasiku mau menolong semua makhluk dia pegang komitmen kan oh berarti aku harus ingat apa yang harus aku pegang aku sebagai bodhisattva itu harusnya praktiknya begini-begini begini-begini kalau misalnya dia sebagai orang wajray yang kendaraan kilat tadi dia punya komitmen sendiri oh aku gak cukup aku harus mau cepat-cepat jadi aku harus begini begini-begini enggak boleh begini enggak boleh begini jadi yang membedakan yang paling kentara adalah motivasi dan komitmennya itu saya kira udah paling jawaban sementara saya kira itu cukup kah Pak? ya gitu Pak Iwan ya Kak saya rasa nanti dilanjutkan lagi oh ya oke mungkin bisa diselesaikan ke belakang nanti kalau ada waktu jadi mungkin nanti ada pertanyaan yang terskip juga ada satu yaitu sempat Pak Iwan mengatakan kurang paham di bagian poin membawa membawa mahali itu maksudnya apa mungkin bisa dibantu untuk penjelasannya membawa kendaraan tadi ya ada negara yang membawa membawa apa orang-orang itu mau diapain caranya gimana oke ada istilah cara yang mahir istilahnya kalau di istilah bodhisnya itu upaya kausalian upaya yang mahir upaya yang mahir ini ya adalah cara yang bisa membawa makhluk lain kemana kalau misalnya orang yang berarti gini ya kalau misalnya orang yang mau bebas sendiri berarti dia gak bawa orang lain ke pembebasan karena dia kan cukup dengan dirinya kan gitu kan dia ada boundary kan tapi kalau misalnya orang yang mahayana berarti dia kan harus membawa orang lain untuk bebas juga bahagia juga berarti dia baru dapat istilah membawa orang lain ke pembebasan kan mengajak orang lain ke kendaraan dengan cara yang mahir dengan cara yang mahir itu adalah apa buddha ini ada kutipan yang sangat terkenal juga buddha itu tidak tidak mencuci dosa orang buddha itu gak kasih kehebatannya itu dengan orang lain dengan cara misalnya tepuk-tepuk kepala tiga kali terus kehebatan buddha itu berpindah ke orang itu enggak buddha tapi buddha itu membawa orang ke pencapaian tertentu ke kebahagiaan tertentu dengan cara mengajar kuncinya selalu itu mengajar berarti orang Mahayana itu adalah sorry bukan Mahayana orang yang mau membawa orang ke kendaraan itu dia harus mengajar dengan cara upaya kosialnya tadi dengan cara yang mahir cara yang mahir tadi didapatkan dari apa dari latin latihan silabodisakwa penyempurnaan paramita paramita jadi paramita itu paramita itu adalah satu satu apa ya satu pengumpulan kebajikan supaya supaya gampang ya atau disebut kualitas kalau paramita itu ini akan jadi susah membahasnya karena ada yang bilang penyempurnaan ada yang bilang kualitas enggak paramita itu enggak sekedar itu paramita itu ada para sama amita paramita itu artinya pergi melampaui jadi gimana cara menjelaskan dalam bahasa Indonesia kualitas ya enggak juga apakah paramita masuk ke dalam kualitas iya tapi apakah kualitas itu hanya paramita enggak juga jadi paramita itu artinya go beyond melewati melewati anggap misalnya kita tuang air dalam satu gelas ada juga menyebutnya dengan penyempurnaan enggak juga sempurna itu sebenarnya dia penuh misalnya kita taruh gelas air di satu gelas kita tuang sampai sampai pas sama permukaan mulut gelas itu itu namanya penuh tapi kalau paramita itu go beyond melewati itu jadi itu namanya paramita apa yang dikumpulkan kebajikan-kebajikan dalam paramita itu jadi ada tadi kan disebut kan kita melakukan perbuatan baik itu ke orang apakah kita hanya menolong orang apakah kita memberikan uang, makanan, segala macam nah di dalam paramita ini ada klasifikasi klasifikasi kebajikan misalnya dengan berdana berdana itu ya berderma memberikan apa ya memberikan sesuatu yang dari kepemilikan kita menjadi kepemilikan orang lain dana kemudian mempraktikan komitmen kesabaran kemudian konsentrasi kemudian apa ya upaya bersemangat ya oke lah upaya bersemangat kemudian sampai mencapai peratnya paramita istilahnya peratnya paramita peratnya paramita berarti ya paramita yang ya susah ceri bahasa indonesia peratnya oke lah paramita kebijaksanaan yang super super bijaksana nah itu jadi dalam buddhist itu sesuatu yang bajik atau ya sesuatu kebajikan itu bisa diklasifikasikan klasifikasikan lagi kebajikannya dalam bentuk apa 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 nah supaya bisa meraih satu upaya kausalia itu makanya harus dilatih itu si enam paramita tadi cara melatihnya bagaimana ya itu ya satu satu topik lagi kan tetapi ya tetapi ya begitu jadi membawa orang itu kayak apa ya membawa orang tadi lewat pengajaran orang itu harus diajarin untuk bisa untuk jadi kan kita membawa orang lain bawa orang lain itu gak sekedar kita tarik baju dia atau misalnya kita kita kasih kita sekedar kasih tau dia kamu menderita loh gitu gak sekedar gitu tapi kita sebagai orang Mahayana itu harus ngajarin dia juga ujung-ujungnya orang Mahayana itu harus jadi guru ngajarin orang tadi makanya ada disebut nanti kalau dalam istilah paling namanya Kaliana Mita Kaliana Mita itu teman yang baik atau sahabat yang baik nah kalau di dalam apa di dalam sudut pandang Mahayana Kaliana Mita atau Kaliana Mita atau sahabat yang baik tadi itu akan jadi lebih luas karena itu juga akan berarti menjadi seseorang yang ngajarin seseorang yang bawa dia ke kebahagiaan saya kira dia itu tingkatnya ya sebenarnya itu juga udah ada di Terawada Maksud saya malah bukan 6 Sabta Ramita ada dasar Paramita ada juga namanya ada namanya Panya ada yang eh sorry punya punya itu kebajikan kemudian Parami itu ya tadi kebajikan yang bunjang untuk tercintanya kondisi untuk pencapaian di barang itu kan sebenarnya sudah ada juga gitu loh di Terawada dan secara lainnya dalam arti kenyataannya di Indonesia ya saya gak tahu dimana tapi saya lihat sendiri justru membantu dengan cara mengajar itu yang lebih progresif malah Terawada gitu loh yang dibandingkan dengan yang saya lihat jadi maaf ini saya gak ngeliat masih belum mungkin nanti untuk membuat ini singkat saya 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 tangkap satu pernyataan yang sangat bagus saya gak melihat perbedaan itu udah bagus banget itu dengan dengan satu kalimat itu udah bagus banget saya gak melihat perbedaan antara ini 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 udah bagus banget tapi tadi mari kita balik lagi ya ke sesuatu yang lebih sederhana komitmen tadi setiap orang di tingkatan itu punya komitmen komitmen sila sila pratimoksa sila bodhisatwa dan sila wajrayana orang yang ada di bawah itu gak mungkin punya sila yang diatasnya begitu juga seterusnya tapi kalau orang diatas pasti punya sila yang di bawah itu aja sih gampangnya kalau misalnya kita mau melihat perbedaan tapi bukan membeda-bedakan ya saya kira itu ya nanti kalau dibahas terima kasih terima kasih atas pertanyaannya ini cukup berintis ini mau warnai diskusi kita dari sore hari ini ada saya buka lagi kesempatan ada yang ingin bertanya oke oh mas Jun saya akan penelitian saya capek juga naik turun ya Jun eh bukan saya gak pake kacaman perkenalkan nama dan asal mas oke ya perkenalkan nama saya Yanu Yanu oke nama saya Yanu saya dari Jogja saya bukan Buddhis saya pelaku seni ini di baca tangan tantra ini kan sangat ya tadi disinggung di Bali ada di Jawa ada di Hindu ada di Buddhis dan saya sebagai seorang bukan Buddhis dan pelaku seni pertunjukan khususnya itu melihat dari praktek beribadatan ya praktek beribadatan praktek beribadatan saya lihat ibadah umat Hindu itu seperti ini umat Buddhis pajaranya seperti ini nah itu saya memegang perkataan salah satu dosen saya lupa namanya itu adalah ibadah mereka tapi buat kami itu adalah performance ada satu keindahan disitu ada suatu yang bisa dilihat suatu bisa dinikmati dan itu menjadi pengetahuan atau menjadi sisi keindahan yang bisa kita nikmati nah dari sisi luar sisi cara beribadatan atau sisi sisi ya itu dia bagaimana itu mengatakan oh itu bentuk bentuk fisiknya tantra itu seperti ini bentuk bentuk tampilan luarnya tantra itu seperti ini tadi kan mungkin dalam penjelasan itu lebih kepada krisisnya nilai-nilainya dan lain-lain nah tapi kalau secara orang awam saya yang orang awam ini melihat kulit luarnya itu seperti apa kan tantra itu terima kasih oke jadi rata ada di kacamata umum ya ya silahkan oh mungkin saya pesan juga ini terima kasih sudah dimanjaya lupa dulu lagi subscribe bagi Allah jadi mohon teman-teman yang disini sesi ini mari kita sama-sama pandang sebagai suatu yang beyond agama disini kita hanya sharing berasal itu pengetahuan jadi kita sharing untuk meningkatkan pengetahuan sehingga kita bisa saling memahami seperti ini sekali lagi dan ini sebagai pengetahuan beyond agama seperti itu gitu ya jadi biar diskusinya enak yuk silahkan ya ini satu hal yang menarik karena ketika orang ngomongin tantra biasanya dia memang melihat suatu penampakan luar yang aneh-aneh jadi melihat tantra itu jadi sesuatu yang eksotis misal ya kalau melihat misalnya orang Bali gitu ya misalnya sembahyang orang Bali sembahyang itu barangnya itu kok banyak banget gitu aneh banget ya bisa dibilang aneh lah kalau misalnya orang yang gak pernah lihat juga kita bilang ngomongin berarti ngomongin packaging oke ngomongin packaging dilihat penampakan luarnya pertama ya kalau misalnya orang tantra itu dia dia gak hanya melibatkan unsur orang tantra itu ketika berpraktik tidak hanya melibatkan unsur batin saja fisik saja atau pekucapan saja tapi tantra itu integrasi ketiganya makanya tadi itu ada istilah si pilihan benang kan tantra itu kumpulan semua praktik ajaran-ajaran buddha yang dari sutra yang dari tantra kemudian semua ajaran itu dipilih digabungkan jadi satu sehingga kalau misalnya melihat orang tantra sembahyang akan melihat unsur-unsur fisik ucapan dan batin yang beragam fisiknya apa misalnya orang tantra akan memerlukan banyak perlengkapan-perlengkapan ada persembahan ada arca ada bangunannya ada hiasannya ada bunga ada air ada api ada segala macam semuanya itu macam-macam ada dari fisiknya terus dari ucapannya ya orang puja seperti biasa tapi ya itu singkatnya begitu packaging-packaging atau misalnya barang-barang ini itu dipakai dalam rangka apa dalam rangka dua aja sebenarnya mengumpulkan kebajikan sama membersihkan kelesa atau memberikan emosi-emosi yang mengganggu dalam diri sehingga dalam praktiknya di Indonesia di Jawa gitu ya yang paling kentara sekarang kan Bali kan buddhisnya kalau tantra buddhis di Indonesia ini kan masih ya gak begitu lah dia itu akan ada unsur-unsur yang akan macam-macam dia untuk apa untuk melakukan dua hal tadi menambah kebajikan dan membersihkan emosi-emosi negatif sebenarnya ritual itu adalah bentuk komunikasi terima kasih